Taukah kamu, flexing atau pamer kekayaan yang sempat viral ini? Bahkan pernah juga terjadi di zaman kolonial Belanda di Indonesia. Hasrat keinginan untuk dilihat, diakui, dan dihargai. Bagi mereka yang merasa rendah diri, mereka mencoba menutupi itu dengan superioritas dirinya. Baik melalui hubungan dengan orang berpengaruh, kemauhan materi, atau melalui penampilan yang mencolok. Bahkan di masa lalu, orang-orang Hindia Belanda memiliki kebiasaan yang serupa. Salah satu contoh yang mencolok adalah Petrus Albertus Fender Parra, seorang pejabat VOC yang sangat senang berfoya-foya. Ketika ia dilantik sebagai gubernur jenderal VOC pada periode 1761, ia kerap mengadakan sebuah pesta megah. Fender Parra memang terkenal dengan gaya hidup bawahnya. Setiap tahun, ia mengimpor ribuan budak dari luar negeri dan ia juga memiliki istana Walter Freden, yang kini dikenal sebagai RSPAD Gatot Subroto di Jakarta. Namun, popularitas Fender Parra juga membawa kebencian dari orang-orang di sekitarnya. Kepemimpinannya ditandai dengan kasus korupsi dan gaya hidupnya yang berlebihan.